Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian masih di Indonesia Industry Outlook 2022 Fast and Brave The Year of Tiger Sekarang kita masuk ke sesi yang ke-8 dengan tema Welcome Red Ocean Dengan pembicara Dr. Lia G. Partakusuma, Hospital Business Practitioner Dan Ibu Maya Watono, Marketing Director In Journey Sertakan dipandu oleh moderator Ibu Amalia Prabowo, Presiden Direktur KETI Sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu video riset untuk industri healthcare and turism Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar di berbagai industri Para pemain industri harus mampu mengambil langkah strategis untuk memenangkan persaingan di tahun macam ini Telemedicine menjadi layanan kesehatan yang paling diandalkan selama pandemi Pun saat program vaksinasi berhasil, telemedicine masih diperlukan Terbukti dari hasil riset Inventur Alvara yang menyatakan 54,8% responden Setuju akan tetap menggunakan layanan kesehatan untuk berobat penyakit ringan Dan membeli obat resep dokter Sedangkan untuk produk kesehatan seperti masker, hand sanitizer, suplemen disinfektan Terus diminati terlihat dari hasil survei Inventur Alvara sebanyak 40,9% responden akan tetap menggunakan masker Meskipun kasus COVID-19 menurun Di lain sisi, jika memiliki hasil digital monitoring Inventur IvoSite Perbincangan mengenai cara berobat di sosial media menunjukkan sentimen positif yang stabil Dengan tingkat sentimen positif tertinggi yaitu telemedicine sebanyak 65% dari 5.122 perbincangan Sementara itu, pada industri pariwisata, minat konsumen terhadap 5 destinasi prioritas yang diusung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terbilang tinggi dengan rata-rata 75,36% Di mana Borobudur menjadi destinasi yang paling banyak diminati Selain itu, kedepannya Trend World Fund Destination pun akan tetap diminati Terbukti dari hasil riset Inventur Alvara yang mengatakan bahwa 69,7% responden tertarik untuk bekerja melalui hotel atau destinasi wisata secara legal Sedangkan, jika melihat hasil digital monitoring Inventur IvoSite Perbincangan mengenai obrolan wisata dengan kata kunci Wellness, counter fun, camping, desa wisata, staycation, wisata religi, wisata di atas kapal, sport tourism, wisata kuliner, medical tourism, dan lain-lain Menunjukkan sentiment positif yang stabil dengan presentase 14% dari 1 juta perbincangan lebih Tak hanya itu, minat responden terhadap medical tourism pun menunjukkan angka yang positif Di mana responden mulai tertarik untuk mencari destinasi yang dipaket dengan layanan atau fasilitas kesehatan prima Seperti rumah sakit, klinik, hingga pengobatan alternatif Ada pendestinasi yang dipaket dengan layanan atau fasilitas klinik dengan layanan lab dan check-up kesehatan Menempati posisi tertinggi dibanding lainnya yaitu 73,8% Lantas, bagaimana wajah industri healthcare dan pariwisata di tahun macon ini? Terima kasih Terima kasih sekali KMC dan selamat siang untuk peserta yang sudah hadir Setia dari pagi hari Dan salam hormat, saya sampaikan kepada Ibu Maya Watono, kita bertemu kembali Dan selamat Bu atas posisi yang baru sebagai Direktur Marketing dan Consumer Experience in Jerni Dan kemudian salam kenal kepada Dr. Lia G. Partakusuma Sama ini panggilannya dengan saya Bu Seorang prakma ya Hospital Business Nah, pada pagi hari ini teman-teman semua yang sudah setia dari pagi Perkenalkan saya Amalia Prabowo Yang akan menjadi pemantik sharing dan pemantik diskusi dalam 45 menit ke depan Nah, untuk sesi hari ini kita akan membahas mengenai salah satu yang sangat menarik ya Jadi healthcare dan turism Dimana topik besarnya adalah Welcome Red Ocean Waduh, seru sekali Nah, mohon izin Ibu Maya dan Ibu Dr. Lia Kami memberikan kesempatan 15 menit untuk masing-masing Ibu-Ibu untuk sharing Mengenai pemikiran, pandangan, maupun strategi-strategi yang akan dijalankan atau sudah dijalankan Dalam menyikapi mega shift di dalam perubahan dalam 2 tahun terjadinya pandemi ini Nah, setelah Ibu-Ibu berdua menyampaikan sharing tersebut Maka kami akan membuka sesi tanya-jawab dengan audiens Nah, baiklah Mungkin akan dimulai dulu dari Ibu Dr. Lia G. Partapusuma Yang akan membahas mengenai hospital business ya Ibu Jadi, dari terjadinya mega shift ini Dimana ada pergeseran yang sangat signifikan Baik dari perilaku konsumen Kemudian perubahan ekosistem di dalam market Dan terjadi persaingan yang petanya sangat berubah Maka apa saja yang harus disikapi oleh para pemain di dalam bisnis hospital business ini Silahkan Bu, untuk 15 menit ke depan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan suara saya cukup jelas Salam sehat Nah, ini juga perubahan ya Kalau dulu kita nggak pernah Sekarang kita sebut salam sehat Tapi sekarang hampir setiap pertemuan keluar Salam sehat Pertama yang saya ingin sampaikan adalah Bahwa pandemi ini Mengagetkan datangnya Kenapa mengagetkan? Karena kita belum pernah ya Di dunia ini Selama yang sekarang ya Mungkin yang dulu sudah pernah dengan adanya flu Spanyol Mengalami ada satu penyakit yang ternyata bisa berdampak Kepada hampir semua penduduk dunia Dan dampak kesehatan ini ternyata berpengaruh juga pada sektor ekonomi Ada satu masa di mana kita penuh dengan tanda tanya Ini apa? Mengapa saya harus tidak boleh keluar rumah? Kenapa semua kegiatan kesehatan khususnya di rumah sakit Seolah menjadi lumpuh Karena banyaknya pasien yang membludak datang ke rumah sakit Tapi Alhamdulillah pada tahun kedua Pertanyaan-pertanyaan ini sudah mulai menurun Dan yang paling terjadi perubahan adalah Bagaimana konsumen, perilaku konsumen ini Menjadi orang yang mulai mencoba Untuk keluar dari fase Yang tadinya kita sebut sebagai pandemi Ke arah normal Ke arah new normal Mereka mencoba-coba nih bagaimana caranya Dan pemerintah memang saat ini Memberikan clue Bahwa untuk menghentikan penularan Cuma ada tiga caranya Satu, temukan Mana yang sakit, mana yang tidak Kemudian karena ini penyakit menular Maka yang sakit ini harus diisolasi Dipisahkan dari yang sehat Dan yang ketiga, diobati Nah disini peran Mulailah peran para pemain atau perilaku pasar ini Mulai masuk disini Artinya mereka mulai berpikir Bagaimana cara untuk ikut Membantu diagnostik Nah kita lihat ya Kalau dulu sedikit laboratorium yang ada Tapi sekarang Berapa banyak laboratorium yang tiba-tiba muncul Ya artinya mereka sudah tidak lihat lagi Bahwa memang yang berbisnis di laboratorium ini Bukan cuma 10 atau 100 Ya bahkan mungkin lebih dari 1000 Masuk tapi tetap masuk Karena diagnostik ini adalah satu Kesempatan yang baik ya Untuk adanya peluang gitu ya Dulu kita bicara blue ocean Inilah yang kita sebut sebagai red ocean Semua orang bermain pada Peranah yang sama Kemudian mulai masuk lagi Setelah kita menemukan Kita harus memberi terapi Ya kita harus merawat pasien Rumah sakit Tahun 2019 di Indonesia Jumlahnya itu baru 2877 Sedangkan Akhir 2021 kemarin Sudah bertambah 243 rumah sakit lagi Menjadi 3.120 rumah sakit Artinya apa? Makin banyak Pemain Bisnis yang mencoba masuk di Kegiatan pelayanan kesehatan Karena melihat ini adalah satu kesempatan yang Mungkin cukup besar Ya Dan yang ketiga adalah Masalah teknologi Dan masalah regulasi Teknologi yang terkini adalah Bagaimana untuk memudahkan Ya bagaimana memudahkan Seorang pasien mendapatkan Fasilitas 24 jam Terbatas lokasi Dimanapun dia bisa mendapatkannya Dan dia bisa mendapatkan pelayanan Dengan mutu yang baik Nah ini yang Menjadi perubahan yang sangat besar Di dunia kesehatan Sehingga timbulah Telekonsultasi Sehingga timbulah Kegiatan-kegiatan Home Home ke rumah ya Jadi home service ke rumah Yang tadinya tidak banyak Kita lihat dari hasil questionnaire Meningkat jumlahnya Konsultasi Melalui telemedicine Kalau dulu Pasien itu Kalau belum dipegang sama dokternya Katanya belum sembuh gitu ya Kalau orang-orang tua kita dulu Maka Pasien itu selalu ingin bertemu dengan dokternya Tapi pada masa pandemi kemarin Ternyata bisa juga Sebagian orang Melaksanakan pelayanan Secara telekonsultasi Nah itu kan perubahan yang sangat besar Paradigma yang berbeda dengan yang sebelumnya Nah kemudian satu lagi Yang ingin saya sampaikan juga Edukasi Perubahan edukasi Orang itu semua berlomba-lomba belajar Ingin tahu Apa itu COVID Apa itu Omikron Apa itu vaksinasi Nah jadi artinya Semua pebisnis mendekati Mendekati problem yang ada Pada dua tahun kebelakang ini Semua berlomba-lomba Untuk mencari celahnya Di tengah Begitu banyak Pemain industri yang Ada di dalam Omikron tersebut Di dalam COVID-19 ini Jadi Itu yang saya pikir Sangat mempengaruhi dari Kebiasaan bisnis Di dunia kesehatan Sementara itu dulu mungkin Baik Jadi perubahannya sangat luar biasa Terutama dalam landscape bisnis Nah sebelum berlanjut Ke tanya jawab Mungkin Floor saya Berikan kepada Bu Maya Bu Dengan Megasif seperti ini Apa Strategi-strategi Apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu nih Untuk menaikkan Turism di Indonesia Silahkan Bu Terima kasih Mbak Amalia Selamat siang Ketemu lagi ya Dengan konteks yang berbeda Kita Sedang di tempat yang berbeda Selamat siang Kepada Para audience Saya rasa Untuk pariwisata Kita tahu Di pandemi ini Yang Kategori Sektor Yang dampaknya Terkena terbesar Not just in Indonesia Tapi globally Adalah pariwisata Karena memang Turism Dengan kita rely on People traveling Dengan adanya pandemi ini People are unable to travel Dan sudah Dua tahun ini Memang sangat terpuruk Dari sisi Pariwisata Tetapi juga Tidak hanya pariwisata Tetapi multiplier effectnya Dari dampak itu Memang sangat luar biasa Dirasakan Jadi dampak ekonomi Kalau kita lihat Pre-pandemi Kontribusi pariwisata Indonesia Terhadap GDP itu Di 4,7% Setelah pandemi Di bawah 4% Nah tahun ini Memang Rencana kita Goal kita Adalah menaikkan kembali Supaya GDP contribution itu At least di 4,5% Untuk turism Dan memang Kenapa Injerni ini dibuat Dan akhirnya Saya bergabung Adalah karena I believe This Ekosistem Will work Kenapa? Karena ini adalah Ekosistem pariwisata pertama Yang dibuat di Indonesia Selama ini Kita tidak punya Ekosistem pariwisata Yang menggabungkan Berbagai lini pariwisata di Indonesia Kalau kita lihat Tetangga kita Singapura Dengan Holding Temasek Yang bisa menggabungkan Hub Dan Semua konsep pariwisata Dan kalau kita lihat Singapura itu Walaupun Besarnya Sebesar pulau Samosir Di Danau Toba Tapi Impact Perekonomian Dari hub Yang di create Oleh Singapura Dan pariwisata itu Jauh lebih besar Daripada yang kita create Lalu juga Tetangga-tetangga kita Seperti Thailand Maupun Malaysia Kita lihat bahwa Sebenarnya Potensi pariwisata Indonesia ini Sangatlah besar Tapi memang Kita belum Menggali dengan Maksimal Ini Ibaratnya It's like Diamond in the rough Gitu kan Nah Dan sebelum-sebelumnya Mungkin Kalau kita bicara Red Ocean ya Kita bicara Competition Mungkin Preference Untuk traveling Rata-rata Pasti keluar negeri Gitu Tapi dengan Adanya pandemi ini Kita juga Menyadari bahwa We try to do our best In terms of travel Dan Karena kita sedang Tidak bisa keluar negeri Kita mulai Explore banyak Wisata domestik Yang memang Sebenarnya Sangat indah sekali Nah Kita lihat Memang Selama ini Yang Mungkin Belum kita Secara strategis Lakukan Adalah Mapping Destinasi Destinasi Yang ada Di Indonesia Kalau kita Lihat Di seluruh dunia Itu Negara Dengan Turisme Tertinggi Di dunia Adalah Perancis Tapi Perancis Tapi Perancis Pun Kalau kita Lihat Hanya Dua Destinasi Sebenarnya Yaitu Paris Dan Marseille Thailand Pun Kalau kita Lihat Itu Dengan Destinasi Tertingginya Itu Sebenarnya Hanya Bangkok Dan Phuket Gitu Nah Kita Ingin Ada Destinasi Destinasi Prioritas Yang tadi Sudah disebutkan Ada Empat Lima Destinasi Prioritas Tapi Juga Kita Ingin Melakukan Pemerataan Ekonomi Kalau kita Lihat Mungkin Strateginya Dulu Adalah Untuk Wisatawan Mancanegara Sekarang Kita Ada Combine And Different Strategy Untuk Wisatawan Mancanegara Maupun Wisatawan Domestik Ambisi Kita Untuk Tahun Ini Cukup Besar Yaitu Kita Ingin Mendapatkan Perputaran Wisatawan Domestik Sebesar 330 Juta Bukan Total Tapi Perputaran Wisatawan Domestik Di Indonesia Sebesar 330 Juta Wisatawan Mancanegara 17 Wisatawan Mancanegara Kita Tahu Dengan Status Karantina Dan lain sebagainya Sekarang Kita Harapkan Bisa Didapat Dari Event Event Besar Event Internasional Maupun MICE Karena Itu Kita Tahu Bahwa Dalam 6 Minggu Lagi Kita Ada Event Besar MotoGP MotoGP Ini Pertama Kali Dihadirkan Di Indonesia Di Mandalika Di Sirkuit Mandalika Jadi Sekarang The Whole Everyone's Working Around The Clock To Sedang Ada Pre-season Testing Riders Sudah Datang Semua Di Lombok Di Mandalika Ada Marques Ada Semua Riders Datang Dan Jumat Sabtu Minggu Ini Ada Pre-season Test Untuk Mencoba Sirkuit Mandalika Nah Itu Adalah Salah Satu Strategi Kita Untuk Exposure Mancanegara Mengenai Keindahan Indonesia Memang Tidak Bisa Seperti Dulu Lagi Dengan Trafik Karena Karantina Dan Sebagainya Tapi Melalui Event-event Internasional Ini Maupun MICE Yang Seperti Nanti Di Akhir Tahun G20 Kita Harapkan Influx Dari Pariwisata Dari Mancanegara Itu Terbangun Dan Juga On top Of That Media Exposure Yang Luar Biasa Yang Bisa Didapatkan Dari Event-event Internasional Ini Akan Mengangkat Nama Indonesia Di Kancah Internasional Lalu Untuk Wisatawan Domestik Sendiri Destinasi-destinasi Prioritas Akan Kita Kembangkan Infrastruktur Terus Kita Push Untuk Perbaiki Lalu Juga Airport Hub Lalu Aviasi Connecting The dot Antara Daerah Perdaerah Itu Harus Kita Menahi Lalu Juga Untuk Destinasi-destinasi Ini How To Package It So That It's Interesting For For People To Visit Termasuk Juga Apa Travel Guide Dalam Bentuk Apps Dan Lain Sebagainya Lalu Juga Tourism Yang Kita Kembangkan Lebih Dari Sisi Special Interest Misalnya Running Atau Bicycle Atau Diving Atau Surfing Karena Indonesia Itu Sebenarnya Sangat Kaya Dan Luar Biasa Kekayaan Kecantikan Pariwisatanya Dan Misalnya Sport Tourism Sport Tourism Itu Di Seluruh Dunia Ada Banyak Sekali Dilakukan Trail Run Tapi Di Indonesia Sebenarnya Sangat Potensi Untuk Trail Run Tapi Tidak Pernah Dijalankan Yang Maksudnya Dalam Skala Internasional Lalu Surfing Surfing Kita Tahu Hawaii Sebenarnya Surfing Padahal Actually Our Oceans Itu Sangat Sangat Bisa Untuk Surfing Skala Internasional Jadi Itu Memang Secara Passion Point Dan Personal Interest Akan Kita Kembangkan Lalu Juga Turism Secara Kuliner Turism Untuk Art Music Lalu Juga Health Wellness Dan Ekoturism Itu Pilar Pilar Yang Kita Coba Petakan Dan Mapping Jadi Supaya Lebih Strategis Dan Lebih Segmented Untuk Health And Medical And Wellness Turism Kita Sedang Membangun Mungkin People Are Aware Tanggal 28 Desember Tahun Lalu Ada Peletakan Batu Pertama Ground Breaking Oleh Pak Jokowi Di Sanur Kita Akan Membuat Medical Hub Rumah Sakit Internasional Yang Bekerjasama Dengan Mayo Klinik Jadi Kita Tahu Bahwa Rata-rata Untuk Medical Banyak Yang Pergi Keluar Negeri Untuk Do Medical Treatment Jadi Kalau Bisa Kita Arahkan Ke Bali Supaya Stay Within The Domestic Dengan Of course Standarnya Kita Perbaiki Supaya Standarnya Juga Standar Internasional Itu Adalah Salah Satunya Untuk Health Wellness Maupun Ekoturism Lalu Kita Ada Sport Turism Yang Seperti Saya Tadi Mention Kaliner Turism Dan Arts And Music Jadi Mungkin Kita Kedepannya Caranya Akan Agak Sedikit Berbeda Instead Of Big Campaign For Tetap Harus Ada Big Campaign To Show The Beauty Of Indonesia Tapi Juga Kita Punya Tactical Tactical Strategy Yang Bisa Mengait Turis Mancanegara Yaitu Melalui International Event Dan MICE Lalu Untuk Wisatawan Domestik Melalui Berbagai Tactical Event Yang Tadi Saya Sudah Sampaikan Melalui Pilar Turism Prospect Yang Ada Lalu Juga Untuk Perbaikan Infrastructure Lalu Connecting The Dot Dan Menyiapkan Travel Guide Travel Guide Yang Travel Package Untuk Wisatawan Domestik Seperti itu Mbak Maid Baik Terima kasih Sekali Bu Maya Nah ini Sangat Menarik Sekali Diskusi Kita Hari ini Terutama Tentang Healthcare Dan Turism Dan Dari Yang Sudah Di Share Dengan Oleh Bu Dokter Lia Dan Ibu Maya Ada Satu Kata Yang Beririsan Yaitu Ekosistem Nah Jadi Ekosistem Di bidang Hospital Business Dan juga Ekosistem Di Turism Nah Mungkin Saya akan Memberi Pemantik Untuk Ibu Dokter Lia Adalah Sejauh Mana Ekosistem Di Hospital Business Ini Sudah Siap Dengan Megasif Ini Gitu Ya Kita Lihat Dari Sisi Positif Bahwa Banyak Dampak Positif Dari Pandemi Ini Terutama Dari Sisi Teknologi Kemudian Masyarakat Udah Terpaksa Harus Mendapatkan Pengetahuan Lebih Banyak Lagi Tentang Bagaimana Mengoperasikan Teknologi Gitu Nah Bagaimana Menurut Pendapat Dokter Lia Kesiapan Masyarakat Dan Kesiapan Ekosistem Ini Silahkan Ibu Ya Terima kasih Jadi Yang pertama Kali Modal Kita Sebetulnya Raih Indonesia Ini Katanya Pengguna Gadget Terbanyak Benar Bahwa Indonesia Banyak Gadget Dipakai Tetapi Belum Maksimal Penggunaannya Banyaknya Dipakai Whatsapp Tapi Artinya Bagaimana Pemanfaatan Itu Ternyata Bisa Digunakan Untuk Misalnya Taruh Kita Ngomong Dari Segi Kesehatan Kita Bisa Memantau Sendiri Kesehatan Kita Seperti Apa Kemudian Kita Bisa Menggunakannya Untuk Telekonsultasi Kita Bisa Mengirimkan Data Data Kemudian Kita Bisa Menggunakannya Untuk Apa Namanya Emergency Misalnya Atau Untuk Lujukan Nah Ini Yang Makanya Kenapa Nomor Satu Saya Bilang Bahwa Kita Harus Mendidik Dulu Orang Manusianya Jadi Mereka Harus Dikasih Education Atau Sebuah Penalaran Pemahaman Literasi Tentang Bagaimana Kita Menggunakan Semua Teknologi Itu Dengan Bijak Dulu Kita Berpikir Rumah Sakit Itu Hanya Untuk Orang Sakit Tapi Sekarang Kita Harus Berpikir Lebih Luas Untuk Zaman Pandemi Bukan Berarti Kita Sendiri Yang Harus Sehat Karena Kalau Kita Tidak Bisa Menjaga Lingkungan Itu Berarti Sama Sama Satu Lingkungan Tidak Bisa Beraktifitas Jadi Artinya Kita Harus Punya Satu Keterikatan Dengan Berbagai Aspek Kalau Kita Ngomong Tadi Pertama Di 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 Ini Ada Hubungannya Dengan Terapetik Banyak Sekali Hubungannya Dengan Digital Banyak Hubungannya Dengan Supply Chains Bagaimana Obat Bisa Datang Tepat Waktu Jumlahnya Cukup Bagaimana Rumah Sakit Bisa Monitor Bagaimana Kita Bisa Ngeliat Yang Isoman Itu Butuh Apa Kita Punya Sekarang Namanya Peduli Lindungi Gimana Orang Dipaksa Untuk Menggunakan Peduli Lindungi Bahwa Mereka Harus Divaksin Mereka Harus Gak Boleh Kemana Mana Punya Sign Ada Hijau Ada Hitam Dan Sebagainya Nah Ini Adalah Satu Perlu Edukasi Yang Cukup Masif Menurut Saya Kepada Seluruh Penduduk Indonesia Agar Pemanfaatan Teknologi Ini Gak Sia Sia Karena Kita Bisa Mendapatkan Banyak Hikmah Positif Dari Itu Contoh Belum Kita Ngomong Prevention Karena Semua Orang Pengen Sehat Kita Bicara Makanan Sehat Kesehatan Gak Bisa Lagi Kita Ngomongin Di Kesehatan Saja Makanan Sehat Datangnya Itu Dari Produk Produk Misalnya Yang Tidak Terlalu Banyak Tambahan Pengawet Misalnya Jadi Kesehatan Harus Bisa Juga Contact Langsung Dengan Petani Misalnya Bagaimana Rumah Sakit Nih Rumah Sakit Kami Sudah Mulai Mencoba Kita Contact Dengan Petani Kita Belanja Ke Petani Satu Adalah Menghidupi Orang Orang Lokal Kedua Juga Kita Yakin Karena Barang Barang Tersebut Pastinya Kurang Pengawet Dibandingkan Dengan Barang Yang Kita Peroleh Dari Luar Negeri Nah Disini Letaknya Bagaimana Kita Secara Ekosistem Kesehatan Itu Harus Membuka Diri Rumah Sakit Tidak Bisa Bekerja Sendirian Kita Bekerja Dengan Pihak Penyedia Kita Bicara Dengan Supply Change Yang Baik Dari Mulai Hulu Ke Hilir Kita Bicara Juga Dengan Pelaku Bisnis Lain Contoh Apa Kita Tadi Bicara Tentang Health Tourism Health Tourism Itu Tidak Bisa Kita Cuma Rumah Sakit Tiba-tiba Menawarkan Kepada Pasien Pasien Di Luar Negeri Tapi Kita Harus Bersatu Bersama Dengan Pariwisata Misalnya Dengan Pariwisata Bagaimana Kita Bekerjasama Yang Bisa Menghubungkan Dari Kedutaan Ke Kedutaan Bagaimana Kita Bisa Menjamin Bahwa Visa Orang-orang Yang Akan Berobat Itu Lebih Daripada Biasa Misalnya Jadi Ekosistem Itu Memang Harus Kita Buka Seluas-luasnya Nah Kita Ngomong Konsultasi Mungkin Konsultasi Bukan Hanya Dalam Negeri Luar Negeri Pun Harus Bisa Tapi Apa Yang Diperlukan Adalah Sebuah Sistem Elektronik Elektronik Medical Record Nah Apalagi Yang Dibutuhkan Adalah Regulasi Nah Untuk Sampai Ke Arah Ekosistem Terjalin Dengan Baik Maka Dibutuhkan Saat Ini Yang Paling Krusial Adalah Bagaimana Kita Mempunyai Regulasi Yang Mendukung Untuk Itu Semua Kemarin Kita Banyak Regulasi Baru Karena Masalah Pandemi Tapi Bagaimana Sesudah Pandemi Nah Itu Dari Kami Dari Teman-teman Kesehatan Teman-teman Rumah Sakit Khususnya Sangat Menunggu Regulasi Yang Baik Yang Akan Men-support Ekosistem Kesehatan Di Indonesia Belum Banking Kita Keuangan Finance Itu Sangat Bergantung Pada Perbankan Karena Kita Transaksi Setiap Hari Bergantung Pada Bank Tentunya Nah Banyak Sekali Yang Kita Harus Bicarakan Tentang Ekosistem Dan Ekosistem Ini Tentu Sekali Lagi Harus Ada Komitmen Harus Ada Willingness Dari Semua Pihak Agar Tidak Bekerja Sendiri Tapi Kita Bekerja Bersama Bersinergi Harus Ada Yang Mau Ngalah Tapi Ada Juga Yang Mau Untuk Mendorong Kegiatan Kegiatan Walaupun Bisnis Itu Bukan Di Bisnis Kira Kira Banyak Strategi Yang Harus Kita Kerjakan Karena Kita Ada Preventif Ada Kuratif Kemudian Belum Lagi Ada Sebuah Kegiatan Yang Besar Di Kesehatan Dan Bukan Hanya Red Ocean Tapi Blue Ocean Pun Banyak Banyak Lagi Peluang Baru Yang Tadinya Tidak Ada Sekarang Ada Hotel Hotel Tempat Isolasi Mandiri Dulu Tidak Pernah Berani Hotel Menerima Pasien Rumah Sakit Tapi Sekarang Sudah Beranjak Kesana Mungkin Nanti Akan Terbantu Untuk Pada Waktu Health Tourism Dimana Hotel Adalah Kombinasi Antara Pelayanannya Hotel Sebetulnya Dengan Hospital Itu Nampaknya Akan Seru Di Tahun 2022 Ini Mudah-mudahan Benar-benar Semangatnya Harimau Ini Bisa Benar-benar Kita Ambil Positifnya Supaya Kita Berani Untuk Berubah Dan Mengambil Sesuatu Risiko Yang Baru Untuk Kemudahan Atau Untuk Masyarakat Kita Yang Memang Membutuhkan Hal-hal Sedemikian Rupa Terutama Di Bidang Kesehatan Sebenarnya Banyak Yang Masih Saya Ingin Sampaikan Tapi Oke Nanti Next Ini Kita Akan Ada Sesi Yang Lebih Dalam Lagi Ibu Dokter Karena Betul Sekali Bahwa Untuk Membangun Ekosistem Perlu Kerjasama Yang Luar Biasa Dari Seluruh Pemangku Kepentingan Dan PR Kita Masih Cukup Banyak Untuk Hospital Business Saya Beralih Kepada Ibu Maya Karena Kebetulan Sekarang Ibu Maya Sudah Separuhnya Di Pemerintah Sudah Bisa Memakili Pemerintah Masih Bicara Mengenai Ekosistem Ini Ibu Maya Bahwa Tadi Saya Menyambung Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Dokter Leah Bahwa PR Kita Masih Banyak Terutama Di Healthcare Dan Healthcare Tourism Ada Pertanyaan Yang Masuk Disini Bagaimana Pemerintah Memberikan Ruang Untuk Pemangku Kepentingan Yang Lain Untuk Bekerjasama Atau Bersama Bergotong Royong Untuk Membangun Ekosistem Healthcare Tourism Ini Karena Disini Dilihat Bahwa Masih Ada Egosentris Egosentris Itu Baik Antara Kementerian Baik Antara Swasta Dan Sebagainya Nah Apa Upaya Upaya Pemerintah Untuk Segera Melakukan Percepatan Di Dalam Membangun Ekosistem Untuk Healthcare Tourism Ini Terima Kasih Bu Terima Kasih Mamalia Itu Pertanyaan Yang valid Sekali Dan Justru Memang Kenapa Holding Ini Dibuat In Jernih Ini Holding Yang Baru Ini Dibuat Dan Mungkin Kalau Tadi Lihat Videonya Saat Inaugurasi Oleh Pak Jokowi Itu Clear Sekali Visinya Bahwa Memang Kita Sekarang Tidak Bisa Bekerja In Silo Kita Harus Spiritnya Kolaboratif Tadi Pertanyaannya Gotong Royong Saya Suka Sekali Dan Very Very Up Untuk Ini Spiritnya Harus Gotong Royong Karena Kalau Tidak Gotong Royong Saya Rasa Di Saat Pandemi Ini Kita Akan Sangat Sulit Dan Kalau Kita Justru Memang In Journey Ini Holding Ini Dibuat Ini Adalah Holding Yang Terbesar Di Asia Yang Mencakup Aviasi Dan Seluruh Stakeholder Pariwisata Tujuannya Tujuannya Adalah Ada Penggabungan Dan Kita Tidak Lagi Bekerja In Silo Dan Juga Tidak Hanya Untuk Badan-Badan BUMN Tapi Spiritnya Adalah Kolaborasi Dengan Pihak Swasta Komunitas UMKM Semua Pihak Kita Rangkul Selama Itu Menjadikan Ekosistem Yang Terintegrasi Jadi Memang Ekosistem Ini Kita Berharap Integrasi Dan Ini Multisektor Sehingga Saat Kita At The end of the result Tidak Hanya Pariwisata Tapi Multiplier Efeknya Yang Tadi Saya Sampaikan Adalah Pemerataan Ekonomi Multiplier Efeknya Oke Baiklah Sebenarnya Topiknya Harusnya Dua hari Ini ya Kita Bicara Mengenai Ekosistem Jadi Bukan Hal Yang Mudah Bukan Semudah Membalikan Tangan Saya Setuju Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Ibu Dr. Terliah Bahwa Perlu Kebesaran Hati Dari Berbagai Teman Bu Kepentingan Untuk Sama-sama Bergotong Royong Nah Ada Satu Pertanyaan Mungkin Bu Bu Maya Adalah Pertanyaan Yang Cukup Mengelitik Ini Ibu Dan Waktunya Tinggal 3 menit Tapi Mengelitik Sekali Bagaimana Upaya Dari Injerni Untuk Mengupayakan Supaya MotoGP MotoGP Ini Bukan Event Untuk Kalangan Tertentu Saja Tapi Ini Adalah Event Untuk Seluruh Masyarakat Indonesia Silahkan Ya Again Very Valid Very Valid Question Mungkin Karena Lokasinya Juga Di Mandalika Di mana Harus Terbang Tapi Memang Kita Sekarang Memberi Beberapa Option Di mana Option Transportasi Dan Akomodasi Yang Dan Package Package Supaya Juga Bisa Di Reach Oleh Berbagai Berbagai Ini ya Audience Kita Memang Saat ini Kita Ada 50.000 Tiket Dan Sudah Terjual Almost 20.000 Tiket Dan Kita Ada Tiket Premier Grandstand Sampai Level O Level Lalu Juga Tadi Saya Sampai Kita Around The Clock Ini Kita Benar-benar Bekerja Sama Dengan Kemen Huk Juga Dengan Seluruh Penerbangan Lalu Juga Bahkan Kapal-kapal Pinisi Lalu Bis Semua Transportasi Kita Kerahkan Dan Juga Banting-banting Package Untuk Hotel Maupun Homestay Maupun Ray Kita Kita Juga Sediakan Supaya Memang As Much as Possible Kita Bisa Mereach Sebanyak Mungkin Audience Ini Memang Satu Ajang Internasional Yang Luar Biasa Karena Ini Pertama Kali Diadakan Indonesia It Is Is Tough For Us Juga Untuk Make sure Everything Karena Ini Di Mandalika Di Tempat Yang Baru Tapi Response dan ini adalah Mandalika adalah satu destinasi area yang baru yang sedang kita kembangkan tapi kita butuh support juga dari semua everyone di Indonesia karena ini adalah ajang nasional yang luar biasa dan something that we should all be proud of jadi saya juga mohon support dari semua, doa juga gitu kan supaya lancar dan of course we try our best to make sure that the tiket, akomodasi dan transportasi akan reach sebanyak mungkin audience di Indonesia baik, terima kasih teman-teman semua mohon maaf sekali karena waktunya sangat terbatas, sementara sebetulnya diskusi kita ini lagi hangat-hangatnya dan topiknya juga sangat luar biasa, karena healthcare and tourism ini adalah salah satu red ocean yang harus betul-betul dikembangkan oleh Indonesia agar Indonesia berjaya dan bisa mengoptimalkan situasi yang ada saat ini yang tadi baru saja disampaikan oleh Ibu Maya saya anggap sebagai closing statement kami mendoakan Ibu Maya dan tim semoga ajang MotoGP itu bisa betul-betul mengangkat nama Indonesia dan semua berjalan lancar ya Bu semoga diberi semua benefit yang luar biasa sabar baik dari sisi SDM dari sisi bisnis untuk Indonesia dengan adanya event besar ini nah saya kembali tiga menit untuk Ibu dokter Lia untuk memberikan closing statementnya kepada semua audience untuk menutup sesi healthcare and tourism ini silahkan Bu jadi yang pertama penting sekali adalah kita bagaimana memintarkan orang Indonesia jadi nomor satu edukasi ataupun apalah kita mengharap semua sektor itu mau ya meringankan tangan untuk memintarkan orang Indonesia karena apa potensi kita banyak tapi kadang-kadang kita kalah dalam negeri gitu ribut sendiri sebelum kita melangkah jadi tolong bantu dengan memintarkan orang-orang Indonesia terutama di bidang pengertian mereka tentang kesehatan dan hubungannya dengan kesejahteraan yang ada di Indonesia yang kedua minta tolong untuk para pelaku industri marilah kita melakukan industri yang clean yang jujur yang humanis karena bila ada yang mencemarkan itu akan banyak sekali dampaknya dan itu berdampak buruk jadi kami mohon betul bahwa mari kita bergandingan membuat satu ekosistem buatlah yang clean kalau kita di lingkungan kita selalu bilang green business walaupun green itu lingkungan tetapi juga kita pengen bikinlah green business yang baik sekali yang betul-betul menunjukkan citra orang Indonesia itu ingin jujur dan ingin melakukan semua kebaikan yang ketiga adalah keterkaitan ya keterkaitan untuk memudahkan semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik ya kita juga bisa menjadi baik kalau kita bisa men-serve orang lain asal kita sendiri juga bisa melakukan bisnis kesehatan itu dengan baik jadi bagaimana saling bergantungan antara satu pihak dengan pihak lain bagaimana teknologi digital bisa bekerja sama dengan teknologi kesehatan bagaimana teknologi untuk misalnya apa namanya non-healthnya tapi bekerja sama juga dengan healthnya itu adalah sebuah integrasi yang akan sangat membantu jadi tolong tiga satu adalah orangnya kedua adalah industri yang bersih dan ketiga yang saya minta adalah bagaimana ekosistem itu bisa dilakukan integrasi secara baik dan juga bermanfaat mungkin itu saja terima kasih terima kasih sekali teman-teman audiens itu straightforward banget yang disampaikan oleh Bu Dr. Lia dan juga tadi pesan yang sudah disampaikan oleh Ibu Maya doa restu bagi sebuah event yang sangat besar selamat bekerja Ibu Maya dan tim dan terima kasih sekali Ibu Dr. Lia atas tiga masukan yang luar biasa untuk membangun ekosistem dan menurut saya itu sangat fundamental sekali yaitu sumber daya manusia kemudian proses bisnis yang sehat corporate governance yang dijaga kemudian keterlibatan dan bergandengan tangan dan gotong royong jadi saya Amalia Prabowo menyampaikan mohon maaf jika dalam memantik diskusi ini keterkesan keburu-buru atau ada kalimat yang tidak berkenan tapi ada dua hal yang saya garis bawahi dari diskusi yang luar biasa ini yang pertama adalah ekosistem harus segera dibikin harus bersama-sama dan yang kedua adalah gotong royong terima kasih sekali kepada dua narasumber yang luar biasa dan utamanya terima kasih untuk audiens yang sudah dengan luar biasa mulai dari pagi hingga siang hari ini jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber dan seluruh audiens yang terlibat mohon maaf dan selamat bekerja kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga diri untuk selalu sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sehat terima kasih mbak Amalia terima kasih mbak Amalia terima kasih mbak Amalia